Hai guys kembali lagi sama aku di video kali ini aku bakalan mereview dan bagi-bagi props ID lagi untuk ID nya itu ada di dalam video so kalau gitu langsung aja kita menuju rumahnya Oke guys jadi di rumah kali ini tuh aku bikin rumah single house minimalis aesthetic untuk rumahnya itu kayak gini dan untuk keseluruhan warnanya itu aku kasih warna abu-abu dan juga warna putih dan untuk letak rumahnya itu ada di dekat Yakuza Momogami begitu langsung aja kita mulai reviewnya kita mulai reviewnya dari sini dulu Nah untuk di bagian sini itu aku kasih bunga dan juga ada pohon tri lalu untuk di bagian sini tuh ada lampu untuk lampunya itu dari sakuranya kita lanjut ke bagian teras depan dulu Nah untuk di bagian sini tuh ada tiang dan di bagian situ ada pintu dan juga jendelanya itu pintu masuk kamarnya gitu tapi kita review dari sini dulu Nah untuk di bagian sini itu ada dua kursi dan juga satu meja lalu kita lanjut ke bagian sini untuk di bagian sini tuh ada jendela dan juga ada pintu untuk pintunya itu aku pakai pintu glas dan untuk di atasnya itu ada jendela yang kayak gini lalu untuk di bagian sini tuh aku kasih hiasan pohon dari planet dan juga aku kasih pot dan untuk di bagian sini tuh aku kasih pohon tri oke kalau gitu langsung aja kita masuk ke dalam rumahnya Nah pertama-tama di bagian sini tuh ada ruang tamu kita review dari sini dulu untuk di bagian sini itu aku kasih hiasan dari pohon tri dan untuk di bagian sini tuh ada tiga jendela dan juga aku kasih gorden dan untuk sopanya itu aku buat kayak gini dan juga aku buat sendiri dari cube tenang aja untuk sopanya itu bisa didudukin karena aku udah tambahin zabuton dan untuk mejanya itu aku pakai meja bulat dan di atasnya itu ada hiasan TN dan untuk karpetnya itu aku pakai karpet bulat dan supaya nggak kosong untuk di bagian sini tuh aku kasih lukisan aku kasih tiga lukisan gitu lalu untuk di bagian sini tuh aku kasih televisi supaya tamunya itu bisa sambil nonton televisi Nah untuk di bagian sini tuh ada hiasan dari pohon cherry blossom dan untuk di bagian sini tuh ada televisi dan juga ada AC untuk di belakangnya itu aku kasih garis-garis itu supaya nggak polos dan untuk di bagian sini juga aku kasih rak untuk naruh kotak dan juga beberapa buku gitu Oke kalau gitu kita lanjut ke bagian belakang Nah untuk di bagian sini tuh ada dapur Oke kalau gitu langsung aja kita review Nah untuk di bagian sini tuh ada wastafel untuk cuci piringnya dan untuk di bawahnya itu aku kasih laci dan untuk di bagian sini tuh ada kompor dan juga aku kasih gantungan untuk naruh wajannya aku kasih dua wajan dan untuk di bawahnya itu aku kasih oven lalu untuk di bagian sini tuh ada rice cooker dan dibawahnya itu aku kasih laci lagi dan untuk di atasnya itu aku kasih lemari gantung dan juga ada rak Nah untuk di bagian sini tuh ceritanya ini tuh kulkasnya aku buat dari kloset Oke untuk diraknya itu ada beberapa ringkok dan juga piring dan untuk di atasnya itu ada beberapa cacatel tuh untuk di bagian sini tuh aku kasih tiga jendela dan juga gorden dan untuk di bagian sini itu ada meja makan untuk meja makannya itu minimalis aja nah disini tuh aku kasih dua kursi dan juga satu meja untuk mejanya itu aku buat sendiri dari cube dan di atasnya itu aku kasih buah-buahan dan juga untuk di atasnya itu aku kasih lampu gantung yang kayak gini dan untuk di tembok bagian sini tuh aku kasih tiga lukisan gitu ceritanya dan untuk dibawahnya itu aku kasih karpet eh kalau gitu kita lanjut ke bagian sini itu aku kasih mini laundry gitu dan dibawahnya itu aku kasih karpet bulat dan disini tuh ada mesin cuci dan juga aku kasih tempat untuk naruh baju kotornya dan untuk di atasnya itu aku kasih lemari gantung dan juga ada beberapa rak untuk naruh pakaian yang udah dicucinya dan juga ada beberapa tisu dan untuk di atasnya itu aku kasih hiasan dari plane A Oke kalau gitu kita lanjut ke bagian kamar mandi Nah untuk bagian dan kamar mandinya itu simpel aja kita review dari sini dulu untuk di bagian sini itu ada toilet dan juga ada tisu toilet dan untuk di bagian sini itu ada backup lalu di bagian sini ada shower dan juga ada jendela yang kayak gini lalu untuk di bagian sini itu ada wastafel cuci mukanya dan disini tuh ada beberapa skincare nya dan juga disini tuh aku kasih hiasan dari pohon tri dan juga ada tempat sabun ceritanya dan untuk cerminnya itu aku pakai cermin bulat yang kayak gini dan untuk di atasnya itu aku kasih walem untuk lantainya itu aku pakai lantai kerikil Oke kalau gitu kita lanjut ke bagian teras belakang dulu Nah untuk di bagian sini itu aku kasih plane A dan untuk di tembok bagian sini itu aku kasih kotak-kotak gitu supaya nggak kosong lalu di bagian sini tuh ada bench untuk duduknya dan di bagian sini tuh ada tempat duduk dan juga mejanya lalu di bagian sini itu aku kasih jemuran pakaian Oke itu dia teras belakangnya kalau gitu kita lanjut ke bagian selanjutnya kita lanjut ke bagian selanjutnya yaitu kamar utama dan juga kamar satu-satunya kita review dari sini dulu untuk di bagian sini itu aku kasih meja rias Nah disini tuh ada meja rias dan juga ada dua laci di pinggirnya dan juga aku kasih kursi untuk duduknya dan untuk di atasnya itu itu ada hiasan dari plane A dan di pojokan sana itu ada ke skin care nya gitu dan untuk cerminnya itu aku pakai cermin yang kayak gini dan juga aku kasih lampu di pinggir-pinggirnya untuk di bagian sini itu ada ruang kerjanya Nah disini tuh aku kasih satu meja dan juga satu bangku Nah untuk di atas mejanya itu aku kasih laptop laptop dan juga ada lampu kerjanya dan juga aku kasih beberapa buku dan untuk karpetnya itu aku pakai karpet bulat dan untuk temboknya itu aku kasih aksen kotak-kotak gitu supaya nggak polos dan untuk di bagian sini tuh ada gorden lanjut ke bagian sini Nah untuk di bagian sini itu ada rak-rak pakaian Nah disini tuh aku kasih beberapa baju dan juga beberapa celana dan untuk di bawahnya itu aku kasih beberapa sepatu dan untuk di tembok bagian sini tuh aku kasih garis-garis gitu supaya nggak kosong dan di bagian sini tuh ada cermin cermin besar dan disini itu ada itu tanaman dari ceri blossom dan juga aku kasih karpet bulat dan untuk di bagian sini itu ada jendela dan juga aku kasih gorden lalu untuk ranjangnya atau kasurnya itu minimalis aja aku buat sendiri kayak gini dan juga aku kasih tambahan bantalan lalu untuk di bagian sini itu ada lampu stand untuk temboknya itu aku kasih kotak-kotak gitu dan juga aku kasih AC supaya ruangannya itu lebih sejuk gitu loh dan untuk di bagian sini itu aku kasih meja bulat dan untuk di atasnya itu aku kasih hiasan dari tri dan untuk di bagian sini itu ada laci aku kasih tiga sorong itu lacinya dan di bagian sini tuh ada jendela dan juga aku kasih gorden nah untuk di bagian sini tuh ada pintu menuju ke luarnya gitu oke guys segitu aja reviewnya dari aku semoga kalian suka sama rumahnya dan jangan lupa untuk like rumahnya ya oke terima kasih yang sudah nonton videonya sampai akhir sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya oke bye 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 bye